Hai singam, gue Robo Dingna, selamat datang lagi di komentar netizen dimana gue akan membacakan komentar-komentar netizen Indonesia dan kali ini temanya adalah senioritas, ospek, dan mabak seperti yang kalian tau, gue udah bikin konten yang dimana konten itu adalah bentuk kritik gue opini gue mengenai bagaimana ospek yang dilakukan pada saat kuliah online atau sekolah online ini kok makin aneh? makin kurang? makin, ah gimana gak masuk akal? tentu saja ospek-ospek itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mewakili atau merepresentasikan seluruh wajah pendidikan di Indonesia dan tujuan pembuatan video ini tentu untuk membuat pendidikan di Indonesia jadi makin lebih baik lagi tapi ada aja nih komentar netizen yang menurut saya ini perlu kita diskusikan bersama nih, kok bisa gitu jadi kan konten-konten gue ini udah kesebar nih ya terus ada tuh senior-senior yang merespon ada panditia-panditia yang merespon dan ada tuh komentar-komentarnya di konten-konten tersebut tuh yang wadidaw sekali komentar-komentar mereka apa aja sih? ayo kita bacain satu-satu jadi nih di konten-konten senior ini tuh banyak banget senior-senior yang mencintai ospek oknum-oknum ini tuh ngumpul gitu dan mereka tuh memberikan komentar yang menurut gue tuh kayak apa sih? gitu loh yuk deh tinggalin sifat SMA-nya aduh gak tau deran gue menolak ospek dibilang sifat SMA menolak ospek sifat SMA dari mana? menolak ospek dan apa bagian dari ospek itu yang mencerminkan pelatihan meninggalkan sifat SMA ke kuliah? pake nimptek adalah wujud bentuk dari terbentuknya sifat dan mental kuliah dan meninggalkan sifat dan mental SMA gue butuh penjelasan para senior nih yang kan saya kan salah satu orang yang gak ngerti gini-ginian ya otak gue monkey brain nih gak ngerti gitu fungsinya apa joget ya kan di tiktok itu adalah meninggalkan sifat SMA dan masuk ke sifat mahasiswa oh inilah sifat mahasiswa nih ini mahasiswa banget nih akhirnya aku mahasiswa di SMA aku tidak mendapatkan ini ternyata begini rasanya menjadi mahasiswa luar biasa kawan wow uh yeah mental mahasiswa tinggalkan sifat SMA mari bajukan Indonesia dengan luar biasa aku sudah merasakan vibe mahasiswaku oh inilah dunia kampus kampus aku datang aku tinggalkan sifat SMA demi ini semua luar biasa wow wow mahasiswa mengalaminya bahkan lebih dari ini untuk apa kamu rasain aja nanti bukan soal penting gak penting latihan mental itu nomor satu mahasiswa adik nunggu siapa sih mahasiswa mengalaminya kan bahkan lebih dari ini untuk apa kamu rasain aja nanti bukan soal penting gak penting latihan mental itu nomor satu mahasiswa ini senior kayak gini tulisannya ini senior anak sastra bukan ya Mahasiswa mengalaminya, bahkan lebih dari ini Untuk apa? Kamu rasain aja nanti, bukan soal penting gak penting Lantian mental itu nomor satu, mahasiswa Lu kalo anak sastra, please Diem-diem aja jangan kasih tau Bilang aja kampus mana, kaya Jangan bilang anak sastra ya Diem-diem aja Jangan bilang siapa siapa Jangan bilang, jangan bilang Diem-diem aja, diem-diem aja Swear, diem-diem aja Kesian, kesian, gue kesian sama lunyi Gak kebayang kalo nanti dosennya ngasih banyak tugas Terus dibikin petisi Kalo udah tau tugas dari dosen banyak Lu gak usah bikin ospek, lu kerjain tugas dosen lu Terus, lu ajarin gimana caranya Ngerjain tugas dosen Bukan ngospek Yang joget Coba dikasih contoh Gimana cara ngerjain tugas dosen Gak ini, mental mahasiswa gitu Apa ya, logika berpikir Aku ingin melatih babaku Mengerjakan tugas-tugas dari dosen yang banyak Maka dari itu, akan kusuruh mereka Bikin lagu rap Joget TikTok Tulis nama semua cutting Satu kata, lima kali Satu buku, mesti lengkap Dosen lu ngasih tugas kayak begitu Kalo dosen-dosen kampus tersebut ngasih tugas kayak gitu Yang gak masuk akal Ya bener bikin petisi Karena gak masuk akal Laporin Bapak, kita hari ini mau belajar apa? Ya hari ini kita akan belajar tentang Filosofat dasar Ya gitu Oke, sebelum kalian mau mulai Tulis seluruh nama Di fakultas ini Di buku Absen Nama fakultas Karena nanti tugasnya akan lebih berat Terus Filosofat dasarnya mana Pak? Ya ini Tulis dulu Nama-nama satu gedung nih Mintain tanda tangannya semua Kasian kating Udah mikirin tugas-tugas ospek Buat kalian para mabak Katanya latihan mental Katanya latihan mental Sekarang ngeluh Tadi katanya latihan mental Sekarang ngeluh Jadi yang mau dilatih mental siapa nih? Yang mau dilatih mental siapa nih? Tadi katanya Tadi katanya latihan mental Kalian tuh jadi senior kompak bisa ngesih? Kan lu panitia yaudah tugas lu Bikin tugas Yaudah Kalau lu gak suka Gue udah bilang kan Kalau lu gak suka Capek Bikin tugas ospek Mabak juga gak mau ikut ospek Yaudah sama-sama gak usah ikutan Jabat tangan gitu Tos bro Yaudah kita kuliah seperti biasa aja Oke Maaf ya kakak-kakak Ini tuh cuman oknum Jadi gak semua mabak gitu Jangan sama ratain Makasih Oh iya sih Gue kalau sebagai mabak Gak mau disamain sama lu sih Yang jilat senior Kita mabak Yang menolak ospek aneh-aneh Gak mau disamaratain sama lu Yang jilat-jilat senior Sorry Sorry Emang gak mau disamain gua Bener-bener Emang gak mau disamain Bagus Bagus bilang oknum Kita oknumnya Yang emang menolak Untuk kejilatin senior Untuk masalah ini Bener-bener Emang kita nolak Gue gak mau samain Emang sama lu Lu mau disamain Lu pada Lu pada mau disamain Sama-sama bayang tadi tuh Maaf kakak kakak Iya nih Dia bukan bagian dari kami Kami mah setuju Amo ospek Ya kan Seribu tanda tangan ya Seribu kali joget tiktok ya Oh iya 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 Ada enggak Ada hubungannya enggak ya Oh enggak penting Yang penting Yang penting mental Yang penting mental Ya Ya Oke Siap kak Kak Kami Kami nih Seribu Tempel emoji nih Seribu Panjangin sampai bawah Satu kata gini Kak Kami Mohon Maaf Kak maaf yang bikin petisi itu Oknum sebenernya kami semua Sebagai mabak enjoy-enjoynya Sama tugasnya Bahkan ngerasa Enggak keberatan sama sekali Gih Gih Gue gak masalah mabak Mau ikutan ospek yang kayak gitu Apa enggak Gak ada masalah Tapi jangan bawa temen Lu aja ikutan Ya Kalau misalnya nih bisa milih kalian Ikutin ospek yang kayak gitu tuh Joget-joget Nyalin buku apa gitu ya Jadi buku baru Tulis tangan gitu ya Tanda tangan semua cutting ya Bikin surat cinta lah Bikin apa Gue gak tau lah Jenis-jenis Lu campur aduk aja Atau lu gak Ikut ospek Lu pelajari kampus sendiri Kita ke kampus Menggunakan baju manusia normal Ya kan Menggunakan transportasi yang normal Di jam yang normal Mereka lagi baris-baris Pake topik rucut Ya Ya silahkan Serius Itu hak kalian untuk mengikuti program kayak gitu Terserah kalian Gue malah lebih setuju kayak gitu Ada ospek Ya Ada ospek yang kayak gitu Ada ospek yang biasa aja Atau bahkan gak ada ospek sama sekali gitu Menurut gue gitu kan Kan kalian suka ya Ada tipe-tipe mabah yang Kakak 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 kating Senior Latih lah mental kami Kami adalah Mental-mental SMA Yang sifatnya masih lemah Kami tadi pasti tidak kuat Menghadapi tugas-tugas sosial yang banyak Jadi tolong Latih mental kami Ada Gue yakin pasti ada Dan silahkan aja Menurut gue Boleh-boleh aja Gue gak mau semua mabah itu setuju sama gue gitu Yang lebih baik ospeknya nyantai-nyantai aja gitu Jadi Menurut gue Silahkan Lebih fair kan Ada yang mau ikut ospek boleh Ada yang gak ikut ospek boleh Fair gak sih Lebih fair kan Woy kampus gue lebih susah daripada kampus lo ospeknya Yaudah kali gak usah lemah kayak gitu Bandingin nasib Bandingin nasib Bandingin nasib Bandingin nasib Bandingin nasib Paling mantap selangit Jangan selu tugas yang berat ini Ya lo gak usah bacot Tugas lo tuh masih ini segala macem Kalian tau gak ada solusinya loh Dua-duanya Dua-duanya dari kalian itu Manusia kalian satu maa ini gak usah Gak usah lakuin tugas itu Bisa lo Bisa lo Tanpa harus saling nyalain Bisa lo Serius bisa Ya Kampus lo begini Kampus dia begitu Kampus gue lebih berat Lo jangan ngambek lo Jangan manja lo segala macem Jadi gimana menurut kalian? Komentar-komentar dari Oknum Oknum ya Oknum Pasti ini bukan representasi diri pendidikan Indonesia Ini hanya oknum Hanyalah oknum Gue akan tetap di prinsip gue Bukan berarti tanpa ada kekerasan Tidak ada timpang kuasa Yang dimana lo berusaha untuk Ya you know lah Jujur lah sama diri sendiri Lo ngelakuin apa gitu ya Sama mabah-mabah itu Apa berarti ya Nobeni gak setuju ospek? Setuju Setuju-setuju aja Perlu malah Tapi musti diubah Ospek kayak gini udah gak Gimana ya? Maksisok kok logikanya makin aneh ya gitu Ya udah tunjukin aja kampus gimana Ngapain aja di kampus Harus bagaimana Sekarang gue tanya Yang ospek-ospek kayak gitu Udah diajarin belum gimana Cara ngambil semester pendek? Udah diajarin belum gimana Caranya ambil cuti semester? Gimana caranya biar bisa dapet 3,5 tahun? Kalau terlambat bayar bulanan ya Belayar SKS Bayar semesteran Gimana? Gimana caranya bayar? Gimana caranya hubungin dosen? Gimana caranya nanti Minta remedial mungkin kalau ada? Gimana caranya nanti Cara minjem ruangan lab? Diajarin gak? Pas ospek Yang krusial-krusial gitu kok Gue liat malah Gak kebuka ya Dikit mungkin ada Tapi gak tau Tapi ada gak diajarin? Coba komen di bawah Gimana cara minjem lab? Udah dikasih tau loh Minjem gedung Minjem ruangan Udah diajarin belum? Gimana caranya komplain ke dosen Kalau lu merasa nilai lu itu tidak sesuai? Dan parus nanti bikin petisi online Ya kan mungkin bisa tanpa petisi online kan? Ya makanya gue tanya Masa sih gak bisa hubungin dosennya? Ya kan? Yaudah lah ya Kalau kalian suka jangan lupa subscribe Like dan nyalain notifikasinya Jangan lupa juga share ke social media kalian Ketempat-tempat tongkrongan yang Habis kena ospek Dan jangan lupa juga untuk follow gue di social media Di social media gue sering ospek followers gue Gue ospekin gue kasih tugas Ya Memecahkan algoritma YouTube Dia ekrip lo sono Ya sekali lagi Ini semua tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan terus kualitas pendidikan Indonesia Yang melakukan tadi semua komen-komen itu pasti oknum Tidak merepresentasikan seluruh dari badan suatu universitas atau badan organisasi pendidikan dan lain-lainnya Pasti oknum ya Dan ya perubahan ada kalau kita mau mulai bareng-bareng dari diri kita sendiri aja Dari support satu temen yang lainnya Mau latihan mental Lu pada butuh banget latihan mental Itu bukan ikut ospek Yang aneh Kalau lu mau latihan mental yang sebenarnya Tolak ospek yang aneh Itu latihan mental Dibenci angkatan atas dan dibenci satu angkatan sendiri Ya Karena siapa yang mau dukung lo angkatan Pada kulurus juga pada gak ngerti Dan sudah pasti kalian dibenci sama angkatan atas Diselikin lah minimal Dianggap gak asik lah Itu latihan mental bukan sih Hmm Gue harap Gue pengen banget Gue pengen banget Ini adalah video terakhir gue ngebahas ospek dan oknum Bukan karena gue cek kenapa-napa Tapi karena udah gak ada di Indonesia Tapi bener-bener cuman ospek Bukan yang aneh-aneh dan Tidak masuk akal dan Ya Kalian tau lah maksud gue Gak usah pura-pura kita Pura-pura Apa sih Belagapilun Untuk kita semua Singham Stay clean and Saab